Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami amati Ibu Kepala Sekolah Ibu Yair Yusayas Yang kami hormati Bapak Ibu Bulu Serta setahun karyawan Yang saya hormati Puji syukur karyawan Allah SWT Karena pada bagian hari ini Kita masih diberikan kesempatan Dan kesehatan Dalam rangka Mengikuti kegiatan diseminasi Pemahaman budaya positif Di sekolah yang akan saya sampaikan Kegiatan ini merupakan Serangkaian kegiatan yang Diselenggarakan untuk Memenuhi tugas Kewenggapan calon guru penggerak Angkatan Serbas Bapak Ibu yang saya hormati Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan Tentang diseminasi Pemahaman budaya positif Di sekolah Nah ketika kita mengetahui Tulisan budaya positif Di sekolah Kira-kira apa yang muncul Dan terbersih di pikiran Bapak Ibu semuanya Apa kira-kira Sesuatu Yang baik Sesuatu pembiasaan-pembiasaan positif yang baik Selain itu ada lagi Oke Pak Prida Karena ada positif Pasti juga ada negatifnya Iya Dan mungkin ini juga Satu jam depan Karena kita kulit juga Oke Karena Pak Prida Ketika kita mendengarkan Budaya positif Pasti ada sisi negatif-negatifnya Nah apakah benar-benar nanti ada Sisi negatif-negatifnya Kita langsung Yang terlebih dahulu Pengertian dari budaya positif Budaya positif adalah Suatu pembiasaan Yang bernilai positif Di dalamnya mengandung Sejumlah kegiasaan Yang mampu menumbuhkan Karakter murid Nah disini yang perlu dikara-kara Sebahwa ini adalah Menumbuhkan karakter murid Gitu ya Dan bernilai positif Jadi tidak Tidak bernilai negatif lagi Yang di Bapak Ibu Karena menumbuhkan karakter murid Yang bernilai positif Gitu ya Melalui pembiasaan Pembiasaan Yang bernilai positif Karena budaya positif Di sekolah Sangat kunci bagi Pengembangan pendidikan Nilai-nilai Karakter di sekolah Pengembangan budaya positif Dan penelaman nilai-nilai Kebajikan universal Akan menyebutkan Motivasi intrinsik Dalam diri anak Untuk menjadi pribadi Yang berpenggara Kasih sayang Kejujuran Kesabaran Keadilan Dan masih banyak lagi Nah disini juga ada Kata motivasi intrinsik Jadi motivasi yang muncul Dari dalam diri Anak-anak sendiri Berbeda ya Kalau Dari motivasi yang Dibuat dari diri Oke kita lanjut dulu Nah Kali ini saya akan Menyampaikan Tentang beberapa Konsep budaya positif Yang pertama Yaitu Disipin positif Dan nilai-nilai Kebajikan Kemudian Yang kedua Teori motivasi Hukuman dan Penghargaan Serta restitusi Kemudian Keyakinan kelas Kebutuhan Dasar manusia Teori kontrol Serta segitiga Restitusi Nah mungkin ada Hal yang baru Dari kita semua disini Ada peneraman Segitiga restitusi Kalau Kita biasanya Tau kan Segitiga apa aja Bapak Ibu Pak Nah ini yang paling Tau segitiga Ada apa aja Segitiga semua kaki Sama Siku-siku Ada yang Segitiga sama sisi Tanya apa Ada lagi Segitiga bermuda Oh segitiga bermuda Maka Kita segitiga Baik boleh Ada juga Kita segitiga Dan kita punya Satu lagi Disini Segitiga restitusi Nanti apa sih Segitiga restitusi itu Nah nanti kita akan Bahas jalan-jalan Yang pertama dulu Disiplin positif Dan nilai-nilai Kebajikan universal Disiplin positif Adalah disiplin Tanpa ancaman Atau hukuman Jadi kalau kita Melihat murid-murid kita Itu disiplin Apakah ada ancaman Atau hukuman Yang menyerai Menurut Bapak Ibu Murid-murid kira Disiplin itu Karena ada ancaman Atau tidak Tidak ada Oh bagus sekali ya Karena disiplin Tidak ada ancaman lagi Tidak ada hukuman Ada hukuman apa Tidak ini Kalau untuk anak-anak Tidak ada Tidak ya Tidak ada hukuman Di sekolah kita Wah Sekolah kita Memang luar biasa Kemudian Apa Bapak Ibu Hidah Nangkut viral Oh nangkut viral Ya Kemudian yang kedua Penelapan disiplin positif Dapat meningkatkan Kesadaran siswa Dalam membentuk karakter positif Karena tadi di awal Desebutkan bahwa Jurnaya positif ini nanti Kesumbuhan karakter-karakter Positif dalam diri Anak-anak Kemudian dari Tujuan dari disiplin positif Yaitu Menjadi orang yang mereka Mereka inginkan Dan menghargai Bumi sendiri Dengan nilai-nilai Yang mereka percaya Ketika murid Memiliki motivasi ini Mereka telah memiliki Motivasi intrinsik Yang berjangka panjang Dan tidak akan Berpengaruh Akan adanya hukuman Atau Hajian Kalau misalnya Anda murid yang terlambat Gitu ya Kira-kira dikasih Hukuman Atau hajian Dikasih hukuman Tidak ada hukuman lagi Oh adanya Yang konsekuensi Gitu ya Nah kira-kira Nanti yang dasari Dari motivasi Anak-anak itu Apa sih Gitu ya Kalau disiplin positifnya Sudah tertanam Insya Allah Nilai-nilai Karakter positifnya Juga mulai Ada Jadi tidak terpengaruh Kamu nanti Kalau Datang pagi terus Ke sekolah Saya kasih Ibar Gitu ya Kamu nanti Kalau Datang ke sekolah Pagi terus Tak kasih nilai 100 Apakah Bapak Ibu Masih Yang terlambang Seperti itu Masih Apakah itu Besar atau tidak Oh betul Kenapa betul Kenapa Kalau betul Berikan reward Atau Terima kasih reward Untuk Apresiasinya Anak-anak Tapi Dikas Diak Kali Kekian Tapi Satu Momen Kita kasih reward Seperti itu Untuk Penghargaan Kita Jadi Karena Saya yakin Berarti Terima kasih Jangan Berarti Sampai Tapi Itu tadi yang seperti ini, tapi momen tertentu, warna itu memang anak yang baik organisasi, ya kita akhirnya Gak ada anak-anak kan saya yakin secara imannya, itu kan pasti naik turun ya, tapi untuk menstabilkan itu kan perlu ada strategi Satu-satunya melalui reward video, tapi bagi saya sih itu Betul, ya mungkin dari sebelah kanan, mungkin dari sebelah kanan, kalau Yayu mau ada reward, apakah ada hukuman atau lebih bagaimana ini Terima kasih untuk kaitannya dengan ini, sebuah perilaku itu pasti ada yang dapat di situ, terkait dengan ribet yang disampaikan oleh Pak Edi tadi Sebenarnya sudah benar, karena maksudnya ribet itu yang tidak konsisten, itu memanibatkan motivasi pada anak-anak Sehingga anak-anak terbangkit kreatifnya, prestasinya seperti itu Dengan satu catatan, bahwa di dalam mindset kita tidak boleh mengubah seseorang itu melalui sebuah pancingan Tapi mengubah itu melalui sebuah kesadaran diri yang ditangankan, sehingga peserta tipe tidak terbatas pada ribet untuk berubah menjadi lebih baik Perkalahan dia atau ribet tadi, itu merupakan satu hal kecil yang utif sebagai seorang kecil saja Tapi ediknya nanti, arahnya anak-anak akan terbiasa Akan berkompertinin untuk prestasinya baru sebagai salah satu hal kecil saja Dan itu tidak menjadi dasar utama bahwa perubahan itu terjadi karena sebuah ribet itu bukan Terima kasih Jadi ribet itu sebenarnya penting Karena ribet itu kan tidak harus berubah seseorang kuat atau material Ceput tangan itu sudah ada satu hal ribet, tapi aplaus Maka anak itu akan merasa termotivasi Misalkan ada pertanyaan Di berikutnya itu termotivasi untuk menjawab Karena anak itu mendapat aplaus Mungkin ribet itu Oke, terima kasih Pak Tan Ada lagi yang lain terkait ribet dan hukuman Oke, jawab buat saudara Mungkin nanti saja biar Oke, terima kasih Saya lanjutkan dulu Nah, karena tadi sudah berbagai macam sujud pandang gitu ya Dan ada yang beratakan bahwa ribet itu penting Ribet itu tidak perlu konsisten supaya menyebutkan motivasi Ya, semuanya di aplikasi dan judul Jadi ya, lanjut Contoh budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita Salam, sedium, sopan, sapa, dan sanggung Kalau melihat bapak ibu guru datang itu selalu Selalu jelur, saling semuanya Senyum Kalau bapak ibu guru, kayaknya senyum-senyum semua Selalu tersenyum gitu ya Oh, karena banyak-banyak Tersenyum Karena banyak-banyak tidak tersenyum Lupa juga Bahaya ini Kemudian kegiatan kepacara Sudah putih kita laksanakan sepiap hari di Senin dan sepiap hari besar gitu ya Kemudian kegiatan keagamaan Sekolah kita juga sudah melaksanakan di sholat duha berjamaah Sama sholat ribu berjamaah Kemudian kegiatan kebersihan Kita juga sudah pernah melaksanakan P5 Kita mengunjungi tempat sampah ya Tempat sampah Dan itu gunung sampahnya terlihat Apakah sekarang gunung itu sudah menjadi tempat wisata Kita juga tidak tahu Karena itu dikatanya Mau dihibur gitu ya Sampahnya gitu Nah ini perlu banget kepada anak-anak Untuk mendapatkan kebersihan Supaya sekolah kita juga tidak menggunung seperti itu Lanjut Nah ini Ini teori tentang motivasi, hukuman, dan penggandaan restitusi Karena tadi kita bahas tentang B1 tadi Di sini berdasarkan Diana Wilson dalam bingungnya Restructuring School Discipline Ada tiga motivasi perilaku manusia Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman Yang kedua untuk mendapatkan imbatan atau penggandaan dari orang lain Kemudian yang tiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai Bagi sendiri dengan nilai-nilai yang mereka berdaya Kalau misalnya tadi Kita sudah membahas tentang keywords Nah Apakah itu masuk di PIN nomor 2? Motivasi yang nomor 2? Kalau PIN tadi itu masuk ke motivasi kedua apa tiga pak? Nomor 3 Oh sudah nomor 3 ya Karena tidak Tidak selalu diberikan Tapi ada perilaku-perilaku khusus gitu ya Iya Untuk gitu Oke Kalau misalnya contoh untuk menghindari ketidaknyamanan Bisakah Bapak Ibu Guru memberikan contoh? Misalnya motivasi yang menghindari yang pertama Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman Ada yang mau ngomongin? Silahkan Ibu Sintia Nah Oke Kalau Keguannya misalnya begini Saya datang Setiap pagi Setelah depan waktu Mengajar Selesai dengan depan waktu Supaya tidak dimanggil Ibu Kepala Abang Wah Ibu Kepala Sekolahnya Ajakkan Gitu Kan kadang kita kalau Jika gue juga tidak nyaman Untuk menghindari itu Maka saya datang ke Bapakku Mengajak ke Bapakku Seperti itu Nah itu Ada lagi Jadi datang ke sekolah ke Bapakku Supaya tidak ditegur oleh Kepala Sekolah Nah itu adalah motivasi yang pertama Untuk menghindari ketidaknyamanan Atau hukuman Mungkin saya sih cukup sama Kepala Sekolahnya Kamu tidak saya beri kini loh Saya tidak kasih lolos butuh Misalnya Itu adalah Untuk menghindari ketidaknyamanan Atau hukuman Mungkin ada contoh yang lain Oke silahkan Pak Bidara Ya Mungkin hampir sama seperti yang Bu Sintia katakan Karena mungkin Saya Sebagai Apa ya Pak Bapakku Bapakku Itu kebetulan kok Eee Berangkatnya terlambat gitu Nah kebetulan Kepala ketidaknyamanan itu Muncul ketika Loh Jangan segini kok berjalanan Saya kemudian mencari-cari alasan Kok karena menurut saya sakit Eee Eee Ban saya bocol misalnya Itu Akhirnya kan Kepala ketidaknyamanan Dan hukumannya Mungkin Datang juga dari teman-teman Akhirnya Teman-teman menjadi Punya pemikiran-pemikiran Bahwa ini Ada apa ini Keberatannya terlambat gitu Itu mungkin Salah satu hukuman Yang tidak harus dari Kepala sekolah Tapi Datang dari Eee Teman-teman Sebaiknya Mungkin Eee Terima kasih Oke Terima kasih Oke Nah Kalau untuk yang kedua Untuk mendapatkan imbalan Atau penggaraan dari orang lain Bapak Ibu Mungkin ada yang mau berkerja kok Silahkan Ini Untuk mendapatkan imbalan Untuk mendapatkan imbalan Ternakan dari orang lain Jadi Contohnya Yang ketika saya berkerja Saya berkerja Itu Saya berkerja Mungkin ada bedanya Pembelajar Dan Pembelajar sepanjang hayat Yang seperti apa ya Untuk menjadi orang yang Eee Kita inginkan Dan membagi diri kita Contohnya itu yang seperti apa Pembelajar Mohon maaf Saya ngomong lagi Karena mungkin poinnya hampir Sehat Iya Sehat Untuk menjadi orang yang Mereka Inginkan Katakan Misalnya saya sebagai guru Dan ketika Ketika ketemu dengan murid Otomatis saya punya tanggung jawab Di jam Pembelajaran saya Otomatis saya Tidak bila saya Di kelas Tepat waktu Atau sebelum waktu Itu adalah Menjadi poin yang Mungkin sesuai dengan ini Karena Ketika kamu jawab Di jam Kelas dan kekurangan Kok saya tidak ada Atau berkah tidak adakan Bahwa itu Akhirnya akan Ngerusak poin yang Ketika ini Kemudian itu Menjadi hal yang Akhirnya Langsung Langsung Menghargai Saya sendiri Karena Dengan keberadaan saya Sesuai Dan tepat waktu Dan syukur-syukur Ketika saya di kelas Mengajar dengan Sesuai Apa ya Yang harus saya kejarkan Itu Saya tidak perlu Biarkan Biarkan Anak-anak Akhirnya Mereka pun Akan menghargai saya Walaupun Saya tidak Harus Minta ke Mereka Itu Nilai-nilai yang Mungkin Sampai hari ini Masih Berusaha Saya Perhatikan Poin Utamanya Di situ Karena Saya bekerja sebagai guru Dan Seperti Hal yang paling utama Itu Nomor 2 Mungkin Baru yang Di kantor Pertama Saya Onset Di Pertemuan Di luar Ada Webinar Zoom Ada Mbf Saya Selalu Depan Anak-anak Saya Mungkin Tidak sesuai Itu Itu Ya Terima kasih Ini adalah Yang lain Yang Motivasi Yang 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 K caranya Untuk menjadi orang yang Mereka Ingin Mereka Tentunya Tahu Bahwa Oh Keiminan Tersebut Saya Sebagai ASN Berarti Saya Sipun Dan Menghargai diri sendiri Dengan Nilai-nilai Yang mereka percaya, mereka berarti itu orang yang ada di sekitar kita sehingga kita nanti semampu mungkin untuk menjadi diri sendiri dengan segala potensi yang kita miliki akhirnya, apa yang kita lakukan itu terrealisasi tanpa ada sebuah paksaan, muncul motivasi dari sendiri-sendiri saya lihat disitu dari istilah leksikalnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan, mereka itu berarti bukan dari diri kita sendiri tapi orang lain di sekitar kita itu menginginkan apa sesuai dengan kesempatan yang ada di lingkungan kita contoh konkretnya, misalnya di lingkungan kerja kita menjadi orang yang mereka inginkan bukan yang saya inginkan tapi mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya mereka itu mempercayai diri kita sebagai apa maka kita junjung tinggi kepercayaan itu dengan kompetensi yang kita miliki terima kasih saya yang paling inginkan itu adalah cekan-cekan PNI ketika misalnya sholat bersamaah atau memimpin sholat itu kan percaya pada dirinya bahwa aku ya aku duduk ke sana ketika anak-anak lihat aku kesana sholat terus bisa disuruh dengan anak-anak juga lihat saya berarti kan ada yang dipercayai oleh dirinya bahwa aku harus ke anak-anak supaya anak-anak juga bisa mencoba aku seperti itu gitu ya jadi tidak ada dari motivasi orang lain tidak ada oh karena ada kepala sekolah akhirnya saya ke masjid karena ada kepala sekolah akhirnya saya sholat tetapi ketika tidak ada kepala sekolah tidak mempunyai apa-apa nah itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mempercayai nilai-nilai yang ada lanjut nah kalau hubungan adalah tidak yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan pelanggaran atau kejalanan dan sifatnya itu tidak kerencana atau tiba-tiba serta bersifat satu arah kemudian hubungan bisa diberikan fisik maupun psikis sehingga individu akan bisa piti oleh suatu perjuatan dan pendataan misalnya ada contoh anak datang tanpa ditanya kamu kenapa kenapa tidak ditanya tetapi langsung kamu terlambat langsung lari lapangan itu kan berarti sifatnya satu arah nah itu bersifat hubungan kemudian gak hanya bisa fisik tapi juga psikis berbeda dengan misalnya kegiatan olahrajang GPJOK misalnya kalau sudah ada kesepakatan kalau terlambat harus itu terlambat itu berbeda dengan hukuman yang satu anak ini lanjut kemudian konsekuensi konsekuensi apa kalau konsekuensi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada individu berdasarkan data yang dapat diukur misalnya sudah 3 kali berturut-turut tugas tidak diperjajakan dengan batas waktu yang sudah ditentukan jadi sudah ada kesepakatan kelas di awal kalau aku tidak mengerjakan tugas konsekuensinya apa nah kita tinggal menanyakan saja kepada anak-anak konsekuensinya apa oh saya harus mengerjakan ulang bu oh saya harus mengatikan jadi misalnya seperti itu itu adalah bentuk dari konsekuensi nah itu bentuk-bentuk konsekuensi dibuat atas dasar kesepakatan bersama biasanya kalau kita di awal semester kita masuk kelas itu kan adalah kesepakatan kelas atau disebut sebagai kontrak belajar biasanya ada uri juga yang menyebutnya kontrak belajar nah disini kita membuat kesepakatan kalau kamu tidak mengerjakan tugas seperti apa kalau misalnya di kamar saya kalau kamu tidak bawa kamus bahasa inggris harus seperti apa nah itu kita menanyakan saja kepada anak-anak semacam itu lanjut restitusi tadi ini kita belum ke sekitiganya ya maksudnya restitusinya disini sebuah pendekatan yang dilakukan dalam proses menciptakan kondisi kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat restitusi juga pos sekolah laboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan jadi kembali lagi balik kepada berpihak pada murid mereka itu menjadi orang yang seperti berpikir seperti itu bapak ibu sudah bisa apa belum masih proses ada yang disini ada yang masih proses ada yang belum nah itulah makanya tadi disebutkan bahwa menurut kiaja dewan terakhir kita harus bisa menuntun laku murid tidak bisa merubah kondrat tetapi hanya bisa menuntun lakunya saja supaya apa ini restitusi ini supaya mereka bisa menemukan solusi terhadap masalah yang diberikan nah kita apalagi sebagai peninjuk harus bisa menemukan solusi terhadap permasalahan kita lanjut keyakinan kelas nah disini keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disemakati secara tersirat dan bersurat lepas dari latar belakang suku negara bahasa maupun agama biasanya keyakinan kelas kena dibuat di awal semester untuk satu semester kejepan misalnya tapi kalau misalnya ada tambahan atau mau membuat kesepakatan kelas yang baru lagi juga silakan ciri ciri-cirinya bersifat abstrak pernyataannya dalam bentuk kalimat positif tidak dibuat dalam jubah panjang contohnya misalnya anak-anak nanti menuliskan mengerjakan tugas tempat waktu menjaga dan menjaga barang sesuai tempatnya bergajar sama menjaga kebersihan kelas saling peduli mengandai dan membantu soalnya kemarin misalnya saya waktu membuat keyakinan kelas di kelas itu anak-anak apa yang ingin kalian sepatat itu bersama-sama misalnya anak-anak psikolisnya tidak boleh terlambat padahal keyakinan kelas harus bersifat atau berbentuk positif makanya ketika anak-anak tidak boleh terlambat maka harus diganti menjadi kalimat positif menjadi datang tepat waktu nanti kalau misalnya tidak boleh makan di kelas misalnya itu kan ada kata tidak berarti itu kan aktif jadi harus menjadi kalimat positif gitu nah mungkin berbagi pengalaman saja ini mungkin yang pernah melakukan keyakinan di kelas seperti apa kalau tadi kan ada kalimat kalimat yang lagi terus kemudian juga menjadi positif nah ini mungkin boleh ini mungkin sudah menerapkan keyakinan kelas apa belum silahkan pengalamannya buli seperti apa waktu buli membuat keyakinan kelas pada saat pebelajaran saya terutama pebelajaran bahasa Indonesia kita saya dengan murid membuat keyakinan kelas dan keyakinan kelas itu harus dikepati atau dilaksanakan semua semua warga yang membuatnya jadi dengan adanya peraturan kelas dengan adanya keyakinan kelas tersebut kita tanpa ada paksaan atau ada hukuman anak-anak langsung bisa melaksanakan sesuai apa yang mereka buat misalnya tertip di kelas tertip anak-anak pengerjakan terhadap waktu tanpa bersuara tanpa menimbulkan kegaguan di dalam kelas tanpa mengganggu teman-teman yang lain dan jadi dengan keyakinan kelas kita dapat menerapkan kedisiplinan tanpa ada paksaan itu saja terima kasih berarti ada poin lagi hispanan bersama tanpa ada paksaan mungkin ada yang lain lagi pengalaman saya itu ini ketidak membuat kelas kalau saya biasanya ada 10 atau 11 tahun salah satunya itu adalah menerjakan tugas kepat waktu dan saya memimpin ketika beberapa siswa itu tidak menerjakan tugas kepat waktu karena kegaguan kelas keberan bukan konsekuensi sebenarnya tapi karena anak itu sudah membuat dia dengan dirinya memperhatikan tapi ketika tidak menerjakan ini yang saya menerjakan kemudian isi pengalaman tes terus yang Pak ini lakukan apa pengusian ketika ada anak yang tidak pengusian tugas karena keyantinannya seperti itu tentunya yang pertama saya tanya kenapa ya terjumpa bisa diperbaiki tidak minggu depan nah yang minggu depan tetap ada satu terlalu 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 tapi akhirnya banyak hal yang menjadi korban seperti waktu yang menjadi korban itu sih pengharaman saya oke terima kasih memang semuanya tidak jadain sempurna ya Pak ketika kita menggarapkan ini harus selesai ternyata ada juga yang akan selesai tapi langkahnya sudah bagus sih Pak Eri karena kan ditanyakan rasanya kenapa kau terlambat kenapa kau tidak bisa menjelang terlambat kita tidak tahu ya kegiatan apa yang dilakukan di sana mungkin memang ada kerepotan dan lain sebagainya jadi tidak langsung satu kamu kamu salahkan kita seperti itu ya terima kasih mungkin ada yang lainnya oke senangkan ya mungkin kalau di kelas saya ada sedikit bergeser pemakmanannya karena mata pelajaran seni budaya jadi semacam tugas itu kalau di kelas saya mungkin silahnya bukan bukan lagi tugas tapi kesempatan dan keyakinan itu lebih ke katakan kalau misalnya keberuntuk di kelas saya ada materi tentang bermain tikat nah ini saya tidak memberikan tugas tapi lebih ke kesempatan kalau kamu yakin silahkan gunakan kesempatan itu untuk mempelajari kunci-kunci dalam kita itu tapi kalau kamu kurang yakin mungkin ketika kesempatan untuk mempelajari itu juga akan apa namanya tidak sebaik ketika anak yang benar-benar yakin gitu dan mungkin di akhir ceritanya di akhir pembelajarannya anak-anak yang punya keyakinan dan akhirnya mengerjakan dengan kesempatan menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya mungkin dia bermain ceritanya akan benar-benar benar-benar muncul atau kenalan akhirnya bisa bermain gitar daripada anak yang mungkin kurang yakin akhirnya kesempatan atau waktu yang sebenarnya dia punya untuk bermain gitar ini dia tidak gunakan atau kata lainnya tidak dikerjakan jadi di dalam kelas saya istilahnya bukan tugas tapi silahkan ada kesempatan silahkan digunakan kalau kamu kesempatan ini digunakan dengan penuh keyakinan mungkin saja nanti kamu akhirnya akan bisa main gitar tapi ketika kesempatan ini atau tugas ini tidak kamu lakukan atau tidak dikerjakan dengan keyakinan mungkin kamu akan apa ya kesulitan atau tidak akan bisa bermain gitar misalnya mungkin pemaknaannya agak sedikit bergeser tapi mungkin hampir sama ya intinya hampir sama intinya hampir sama terima kasih oke boleh baik bagaimana kalau ada juta yang kita tidak memanfaatkan kesempatan sama sekalian bagaimana apa karena saya punya keyakinan bahwasannya berdiversitas ya dalam bahasa kami kebelajarnya saya punya keyakinan bahwa setiap kita ini punya kejelasannya masing-masing nah setiap awal pembelajaran atau akan akan di awal semester itu saya mendoba untuk membukakan pikiran anak-anak memperbenarkan bahwasannya kita punya atau dikaruniai kecerdasan yang seperti ini setelahnya itu multiple intelligent itu ya nah setiapnya dari kembaran itu anak-anak mungkin bisa mengkulit saya kejelasannya di di mana jadi kalau nanti anak-anak harus mencoba bermain musik semua mungkin ada satu dua yang propensinya berbeda ada yang sangat ada yang sedang atau ada yang tidak gitu kan nah itu mungkin yang tidak tidak suka dengan musik atau tidak tertarik sana mungkin dia punya kejelasan yang mungkin masuknya di pembelajarannya Pak Han misalnya Matematika atau pembelajarannya Pak Han ini jadi apa ya kalau di dalam kelas saya mungkin kebetul memperkenalkan baju mungkin seperti ini kalau saya paksa anak-anak harus mencoba semua dan ketika dia kesulitan atau malas terus semacam apa ya saya itu artinya jadi mungkin efeknya tidak baik juga buat si anak-anak itu menurut-menurut saya katakanlah kasih contoh kita lah kebetulan kok kita harus dipaksa belajar bersama-sama kebetulan kalau literasi yang mungkin saya paling akan ini frekuensinya paling renggah untuk literasi mungkin Bu Yayu Bu Denny Bu Hyanya frekuensi literasinya akan lebih tinggi daripada saya mungkin seperti itu terima kasih Pak Beja sekali lagi mau menambahkan Bu Yayu Terima kasih terkait dengan tadi dan pertanyaannya Pak Ewing ini menentuk menanam kealingan kelas itu kan merupakan langkah awal untuk menanam lagi sipil positif pada peserta itu sehingga ketika kita menentukan kealingan kelas itu ada beberapa setiap yang harus kita perhatikan yang pertama anak jelas kita lihat kemudian ada konsistensi kemudian ketika keyakinan itu kita uruskan kita melihat latar belakang siswa yang begitu bermacam-macam sehingga harus berdu berhenti dalam penentukan sebuah keyakinan di kelas itu contoh yang ditanyakan Pak Ewing bagaimana Pak tiga untuk terikami itu kisatnya ada anak yang melanggar keyakinan kelas bersama bagaimana itu juga anak itu memerlukan sebuah pimpinan yang konsisten dan keyakinan kelas yang sudah direcanakan itu tidak bersifat apa ya pasti tidak ada perubahan keyakinan yang sudah kita rumpuskan dari saklon itu biasa tapi konsisten bisa dikawal terus mengalami sebuah perubahan bersama itu boleh bagaimana menyikapi keyakinan kelas yang telah dihubuskan di awal kemudian dengan pembelajaran ada sebuah peristiwa terkait dengan keyakinan kelas yang perlu berubahan itu bisa dikawal anak kemudian bagi anak yang melanggar bagaimana kita ingat bagaimana sebuah kelembutan dengan kasih saya sesuai karakter peserta yang kita pahami di kelas tersebut makanya sekali lagi konsep pimpinan pelayanan berusaha paling siswa jangan sampai dengan adanya kelepinaan kelas justru membuat siswa terbelunggu di dalam kelas tersebut seperti itu jadi dengan sikap kita oke terima kasih jadi dengan sikap tidak boleh membuat siswa terbelunggu dengan keinginan kelas kita oke lanjut game kita ke poin berikutnya nah kebutuhan dasar manusia ketika kita membahas sama hukuman dan sebagainya sekarang kita tahu kebutuhan dasar manusia disini ada beberapa kebutuhan kebutuhan dasar manusia ada lima kebutuhan bertahan hidup kasih sayang dan rasa ingin diterima kemudian penguasaan atau pengampuan pengakuan atas kemampuannya kemudian kebebasan kebutuhan akan diterima dan kesenangan kebutuhan itu merasa senangan mungkin dari kita semuanya pasti punya sifat ini pengen senang pengen bebas pengen berkuasa menguasai sesuatu pengen disayangi pengen dikasihi kemudian juga pengen tetap hidup gak mungkin kan kita pengen mati gitu ya pengen bertahan hidup baik kita bahas yang kebutuhan bertahan hidup kebutuhan bertahan hidup ada kebutuhan fisiologis kesehatan sempat tinggal makanan kita butuh itu kalau kita berarti gak dapat kebutuhan bertahan hidup kemudian kebutuhan biologis kita reproduksi istirah mati tidur kita butuh istirah kita butuh tidur kita memang kebutuhan dasar kita kemudian kebutuhan psikologis kebutuhan akan rasa aman selanjutnya kebutuhan akan kasih sayang dan rasa ingin diterima perlu kita mengetahui bahwa anak-anak kita juga manusia yang memiliki kebutuhan dasar mereka juga ingin disayang mereka juga ingin diterima jadi ada hubungan dan koneksi sosial disayangi dan diterima menerima dan memberi dan menerima kasih sayang menjadi bagian dari suatu kelompok pernah enggak bapak ibu guru ketika dalam satu kelas ada satu anak yang biasanya menyendiri tidak mau berkelompok ada apa tidak ada di murid kita kan kadang masih menemui itu ada kira-kira mereka alasannya kok ingin menyendiri itu kenapa ibu 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 dalam beban saya itu ada salah satu siswa yang selalu duduk di belakang penyediri kalau disuruh gabung dengan kelompok itu dia merasa katanya pinder malu gitu karena dia merasa dan di luar daerah kita mengajar seperti itu dia merasa pinder malu dan dia kurang kalau dulu saya terima kasih ada yang lain kira-kira kenapa yang anak-anak kita ada yang seperti itu ada yang yang penerbangan mau abid ada siswa yang suka menyedulian itu bisa bermacam-macam faktornya kalau bulian ini tadi karena pinder ya mungkin juga ada karena efek dunia juga kalau saya berbagi mungkin lebih ke kediakan anak di sekolah kita itu lebih ke kurang pikir kadang ada beberapa anak yang punya pemikiran yang berbeda yang mungkin akhirnya di kelompok itu ketika berbeda itu dianggap salah atau tidak cocok mungkin itu dan kita dari dulu mungkin kurang menjalami kenapa anak ini punya pemikiran yang berbeda katakanlah teman-teman yang saya yang cowok sukanya main bola semua dia punya pemikiran main bola tapi gak pernah juara buang-buang kering atau apa-apa dia punya pemikiran yang berbeda mungkin di kita kurang apa ya ini katanya kasih sayang atau kurang kurang berburi dengan anak-anak yang berbeda yang berbeda dan kadang-kadang lebih menjustifikasi wah ini berarti anak yang kurang bersosial atau anak yang diberi teman-temannya gitu ada siap punya pemikiran yang berbeda mungkin itu sih dari saya terima kasih ada lagi yang punya pemikiran lain ketika memandang ada anak-anak seperti itu apakah memang kebutuhan dan serbuk rasa disayang dan diterimanya mereka butuh itu sebenarnya tapi mereka tidak bisa mengungkapkan dan tidak tahu caranya yang biasa yang diperimai gimana ya biasanya bisa disayang gitu ya nah itu mungkin jadi PR kita bersama ketika menghadapi anak-anak seperti itu lanjut penguasaan kekuatan untuk mencapai sesuatu diakui akan prestasi dianggap berharga dan dijenakkan anak-anak kita butuh untuk diakui ternyata karena mereka mempunyai kebutuhan dasar penguasaan jadi misalnya dia jualan yang hebat yang luar biasa oh kamu pinter sekali dalam bidang ini oh kamu pinter dalam bidang ini itu mereka butuh juga untuk dianggap dianggap setelah seperti itu untuk dijenakkan juga ya melihat di bidang apa itu patut kita apresiasi kita lanjut kebebasan kebebasan kebutuhan akan pilihan bebas bebas bergerak tentukan pilihan mencoba-coba dan terbaru yang menarik tidak terpengaruh oleh orang lain nah terkadang kalau kita di dalam kelas belajar di dalam kelas terus kemudian anak-anak bosen kok puse kok di kelas terus nah itu mungkin dia juga butuh kebebasan karena kebebasan dasarnya dia juga butuh kebebasan gitu ya jadi mungkin sesekali kita bisa belajar di luar kelas terus kemudian ketika kita memberikan penobasan juga anak-anak bebas memilih misalnya kamu boleh mirip dalam bentuk audio aja dalam bentuk video aja atau mungkin dalam bentuk tulis aja silahkan memberikan kebebasan kepada anak-anak kita supaya kebutuhan dasar mereka yang kebebasan ini bisa terpenuhi gitu ya kalau misalnya masih ada guru yang harus ngajar di kelas dan siswa yang harus anten ngajar wah itu membunuh banyak kebutuhan dasarnya dan tidak memberikan kebutuhan dasar anak-anak gitu ya kalau memang waktunya diskusi rame ya gak apa-apa biarin anak-anak rame lanjut kesenangan kebutuhan untuk kelas senang anak-anak ternyata juga memiliki kebutuhan dasar ini dan mereka mencari kesenangan dengan bermain tertawa anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi anak menikmati apa yang dilakukan jadi kebutuhan untuk kesenangan ini juga penting bayangkan kebelajaran berbasis game ada icebreaking di kelas itu memang penting dilakukan supaya bisa refresh kembali bisa merasa senang bisa merasa gembira jadi anak-anak bisa belajar takdir bermain gitu lanjut restitusi lima posisi kontrol buru nah ternyata buru itu memiliki posisi kontrol yang berbeda-beda ada sebagai penghubung pembuat merasa bersalah kemudian ada sebagai teman sebagai pemantau dan sebagai manager nah sebelumnya kita lihat dulu ke penghubung penghubung yang seperti apa sih soalan penghubung bisa menggunakan hubungan fisik atau terbaru contoh aku ya berasalah awas saya kan ikan bila ya terus kamu itu saja kamu itu selalu salah itu penghubung tipe buru penghubung tipe buru yang kedua membuat rasa bersalah pembuat rasa bersalah akan membuat kebeningan atau buat orang lain rasa tidak nyaman bersalah atau beruntah diri tetapi seorang kayak berempati tetapi dia berusuk dari dalam akhirnya merasa bersalah ibu sangat kecewa sekali dengan kamu berapa kali harus memberitahu kamu bagaimana kalau sampai orang kebangunan ditahu kebangunan ibu ini membuat anak semakin merasa bersalah dan ini adalah tipe guru yang membuat rasa bersalah siapa itu nanti kita akan beranfeksi nanti lihat dulu apakah pendukung di tengah itu apakah membuat rasa bersalah atau sebagai pemantau seorang pemantau sangat menandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang posisinya akan digunakan sticker slip catatan sama datar cek biasanya contohnya apa peraturnya apa yang telah kamu lakukan apa sanksi dan konsepensinya misalnya manggil anak berdasarkan bukunya bu ini kamu sudah dimana tidak mengisahkan tugas seperti itu berdasarkan buku ini kamu sudah terlambat 10 kali apa yang harus kamu lakukan nah itu tipe pemantau nah kemudian teman dulu yang tipenya tipe teman posisi teman pada dulu bisa berdapat negatif ataupun positif positif disini berhubungan baik yang terjadi antara guru dan murid biasanya guru di PL per sama anak-anak kan kayak pancoknya jewe gitu ya gitu positifnya itu memang hubungannya baik dan hubungannya jengkat sama anak-anak sepuluh aku berpapak ini buat sepuluh sepuluh berpapak ini her banget biasanya nah gitu gitu sama pak ini tapi jawab jawab lagi lho karena ada hal negatifnya dari positif kebangan gitu ya dari positif tanah ini bila suatu saat buruk sempur tidak membantu maka murid akan kecewa murid hanya akan berindah untuk buruk terbentuk murid hanya akan terbantu pas tersebut jadi ketika anak-anak sudah salah pergi jolong anak-anak eri gitu ya sudah sebagai temannya tiba-tiba kak ini gak mau bantu cewa banget pastinya anak itu sakit gitu ya biasanya ayolah ayolah bantu bapak misalnya gitu ya jadi ibu nih bisa 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 ya gak apa selain kali nanti video yang atur nah itu sebagai teman nanti dia komposisikan bibinya sebagai teman tapi tetap ya agar positif sama pak enggak nah sekarang posisi yang kelima yaitu sebagai manager dimana guru berbuat sesuatu bertama dengan murid mempersilahkan murid mempertanggung jawabkan perilakunya mendukung murid akan dapat menemukan solusi atas permasalahnya sendiri dan seorang manager telah memiliki keterampilan disposisi teman maupun pemantau ini gabungan bisa jadi teman bisa jadi pemantau dan bagian kemudian bisa jadi diwampok ketemu kembali menjadi kedua posisi manager biasanya ini menanyakan apa yang kita yakini kemudian apa kamu yakinnya ya pun caranya kamu memperbaikinya gitu ya posisi manager ini ada di posisi paling tinggi jadi penghukum pembuat rasa bersalah pemantau teman sama manager yang paling baik nah dari kelima itu saya ingin preveksi silahkan preveksi dirinya masing-masing guru bapak ibu nanti saya tanya satu saat itu atau mungkin yang mau kewakilan kira-kira jadangan tipe yang mana dan mengapa kalau saya jujur itu awalnya saya memang suka jadi tipe penghukum dan penguat kata-kata itu saya tanya tanya sekarang tanya tanya tidak 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 pakai wing pakai wing monggo pak finja dengan saya tiba-tiba yang ada silahkan berkomentar selama sekarang sebelum saya saya mau memangannya saya bujir di berita kalau dulu tadi apa berbuku sekarang enggak maksudnya enggak semua kalau saya ingat menolak Gimana? Ya, saya kan sudah agak mengurangi Pak, ternyata setelah tahu Ketika belum buku, ternyata seperti ini Saya lebih banyak memantau Kalau teman saya, kan kan cenderung Kurang bisa bertepannya Jujurnya, saya berkoneksi diri saya sendiri Dan setelah ada segitiga institusi Saya lupa yang menempatkan dan bergaya Kainan-kainan, saya tidak akan Apa sih kaya kainan-kainan? Gitu Kalau menurut saya, kalau menurut saya Kalau menurut saya, saya kurang paham juga Kalau saya mungkin lebih ke Apa tadi ya, friendly Teman, teman, teman Mungkin dengan teman, kita akan Membuat anak-anak lebih mudah Kita manage, mungkin seperti itu Wah, betul Gitu ya? Penurut saya, penurut saya Boleh, boleh Penurut saya dulu Bagi, apa yang terlalu Bagi, apa yang terlalu Bagi, apa yang terlalu Pak, saya rasa itu Saya sebagai pemantau Memantau, boleh Gitu saja? Oh iya, boleh Gitu saja Gitu saja Gitu saja Gitu saja Kalau refleksi Kalau refleksi, saya kira akan Perspektif kita Masing-masing Karena refleksi tanpa evaluasi Saya kira tidak bisa menjadi Gitu saja Gitu saja Dari refleksi saya Kalau saya friendly, anak-anak Saya saja sudah takut Bukan karena saya tidak baik, karena pahlawan saya sudah menentang Itu jadi saya lebih Gitu komanto kepada saya Baik, baik Kan sudah bawah nur Katanya kalau tidak Oke Gitu saja Gitu saja Kalau saya Bukan salah Gitu saja Gitu saja Gitu saja Saya mungkin Perpaduan teman sama pemantau Jadi kacang-kacang masih Belum bisa menjadi manager Gitu saja Gitu saja Kalau perpaduan teman sama pemantau Itu sudah manager Berpaduannya Pemantau sama pemantau Gitu saja Gitu saja Kayak di sini ya Kalau saya Penghubung Untuk beberapa orang Bisa teman Tapi tidak semuanya Kan kata-kata itu Berarti kalau lihat Siapa yang ada jadar kita Ada yang jadi posisi menghubung Bisa Jadi suatu waktu Jadi posisi teman Gitu ya Mau kita lengkap Gitu ya Oke 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 Kalau saya mungkin lebih ke Somantau Karena saya Seorang yang logik ya Oh Kalau itu Kenapa itu Mungkin sampai itu Mungkin sampai itu Oke Lanjut-lanjut Kemudian Tolong Kalau saya Teteruk sebagai Teman Oh Karena anak-anak itu Lebih dekat Saat Pembelajaran Baik itu Pembelajaran di dalam kelas Mampu di dalam kelas Oke Sebagai teman Karena dekat di dalam kelas Mampu di dalam kelas Pak Nama kayak saya Apa Nama kayak saya Oh Sebenarnya Apa Saya Pembelajaran Kalau di kelas Itu Begitu saya Masuk Itu Biasanya Anak Sudah Sudah Berarti apa Pak Tolantau Tolantau ya Begitu saya Masuk Biasanya Anak-anak itu Sudah langsung Siap Misalkan Pelajaran itu Sudah siap Jadi Tanpa saya Apa Itu Sudah siap Dengan sendirinya Berarti Pemantau ya Oke Pemantau lah Atau menangkut Atau Atau Membatasan besar lah Apa Ada kelas besar Untuk kita yang Pak ini Saya Teman Kata-kata teman Oke Tapi kayaknya juga Ada kalahnya Mungkin Setelah Oh Jadi Macu-macu Tidak Bisa berperan Jadi apapun Oke Sudah Oke Ya itu tadi Kita sudah berflexi Saya Jadi Teman Jadi Manager Jadi Pembuat Pasal Bersalah Langsung Kita lanjut ke Sekitiga Restitusi Bukan cinta Sekitiga 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 Restitusi Ada tiga Tahapan Yang pertama Menstabilkan identitas Yang kedua Validasi Tindakan yang salah Kemudian yang tiga Menanyakan Keyakinan Nah Yang pertama Menstabilkan identitas Mengubah identitas Anak Dari orang yang gagal Karena melakukan ketalahan Menjadi orang yang sukses Anak yang menganggara-gara Karena sedang mencari perhatian Adalah anak yang sedang mengalami kegagaran Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya Namun ada betulan Kalau kita mengkritik dia Maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal Jadi yang perlu kita sadari adalah Sebenarnya anak-anak yang bermasalah itu Memang butuh perhatian dari kita Kalau kita semakin menghardiknya Semakin membuat dia rasa besar Berarti dia akan semakin terpuluh Dan semakin benar Makanya itu juga Yang pertama yang adalah Menstabilkan identitas Misalnya ketika kita manggil Kita bertanya Apakah benar kamu yang melakukan itu Ketika dia ngomong Iya Saya melambat Kita bisa menstabilkannya dengan bilang Misalnya Saya dulu juga pernah terlambat di sini Karena kan tidak bisa selalu online Misalnya gitu Nah itu mencoba membuat dia Harus itu stabil dulu Identitasnya gitu ya Kemudian yang kedua Validasi tindakan yang salah Dalam tahap ini Dapat dilakukan dengan melakukan pertanyaan Terkait tindakan yang telah dilakukan Kita biasanya tanya Kenapa sih kamu mau melakukan itu Alasannya apa Seperti itu ya Terus kemudian juga dibatanya Adakah cara yang lebih efektif Seperti itu Supaya kamu tidak melakukan itu Kemudian yang terakhir Kita menanyakan keyakinan Nah dalam tahap ini Dapat dilakukan dengan melakukan Pertanyaan terkait tindakan yang telah dilakukan Misalnya Keyakinan pas apa yang telah dipasatkan di Terus Kamu ingin menjadi orangnya seperti apa Ini ada di tahapan yang ketiga Nah Sebelumnya Mari kita berdiskusi Sejenak Bapak Ibu bisa membacanya di depan Sabrina hari itu Bangun terambat dan terburu-buru Sampai di sekolah Dia pun akhirnya sampai di Kiribang sekolah Tapi baru punya dari Kalau tidak menggunakan sepatu bintang Seperti terkenal di peraturan sekolah Di depan ikut kelas Bapak Luqman memperhatikan Sepatu Sabrina yang berwarna coklat Sabrina berusaha menjelaskan Bahwa dia terburu-buru Dan salah mengenakan sepatu Pak Luqman menanyakan Sabrina Apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu Sabrina menjawab Sudah mengetahui sepatu habis berwarna bintang Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu Selain tidak mungkin kembali pulang Karena rumahnya jauh sekali Pak Luqman tetap bersih keras Pada peraturan yang berlaku Dan mengatakan Ya sudah Kamu sudah melanggar peraturan sekolah Kamu salah Sudah terlambat Salah pulang warna sepatunya Segera buka sepatumu Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan Sabrina meminta maaf Dan mohon kembali kepada Pak Luqman Agar tetap dapat mengurangkan sepatunya Dan berjanji Tidak akan mengurang kesalahannya Namun Pak Luqman tidak Mau tahu Tidak Kamu tolong menganggar peraturan sekolah Kalau tidak Sabu ambil sepatu di rumah Atau diantarkan sepatu ke sekolah Ya sudah Kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah Sekarang Tidak akan mengurangkan Tidak akan mengurangkan Terus Tidak akan tools Tidak akan mengurangkan nilai kebajikan yang dituju oleh kurang-kurang harus berwarna hitam itu apa? kenapa kalau sepatunya harus berwarna hitam? terima kasih terima kasih kepada semua ya itu lepas menyenyai warna hitam untuk bisa memakai kesepakatan memakai untuk bisa terjadi kesepakatan memakai sepatu hitam itu kan tidak secara riba-riba karena itu sebuah proses nah proses itu menjadi kesepakatan bersama kalau yang ditanyakan kira-kira Anda adalah kepala sekolah nah nilai kebajikan apa yang ini berujung oleh peraturan harus beri sepatu hitam satu dengan adanya kesepakatan itu maka tidak ada terjadi diskriminasi antara anak yang upper slow dari segi ekonomi ada sebuah keragaman yang sama tidak menimbulkan anak-anak berdiri dan seterusnya kedua penanaman karakter dengan kebijakan menggunakan sepatu hitam itu tidak menimbulkan rasa nilai bagi peserta didik yang jika tidak berwarna hitam dia tidak masuk ke sekolah dan menimbulkan rasa tidak percaya diri pada peserta didik dan yang terakhir yang harus diingat sebagai manager itu tidak melihat sesuai kondisinya rasa itu tapi harus melihat kelakar-kelakar secara jelas sehingga sebuah persepakatan itu tidak berberikan bagi seluruh orang terima kasih atas jawabannya terima kasih atas jawabannya terima kasih atas jawabannya baik ya buka sekali ketika nilainya kebajikan yang mau dihabit dalam misalnya tidak ada disini asli oke baik bapak ibu oke mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan semoga kedepannya kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita dengan menerapkan disini positif nilai-nilai kebajikan kemudian di garis subesi dengan memenuhi segala keguguran dasar yang dibutuhkan oleh murid-murid kita terima kasih atas perhatian yang ibu bapak berikan saya amin bapak 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 assalamualaikum warah wabarak wabarak selamat menikmati ein